Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mencari jumlah penduduk berdasarkan desa, kecamatan, dan kabupaten. Oke langsung aja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, disini sudah saya siapkan data pencarian. Disini kita akan mencari yaitu jumlah dari desa, kecamatan, dan kabupaten berdasarkan pencarian. Nah sebelum kita bisa mencari berdasarkan desa dan kecamatan, disini kita harus membuat pencariannya terlebih dahulu. Nah untuk membuat pencarian agar lebih mudah kita bisa memanfaatkan yang namanya fasilitas drop down atau data validation. Nah untuk membuat data validasi, kita bisa buat dulu wilayahnya disini yang sudah saya siapkan tabelnya. Kita buat define namenya dulu ya. Kita buat define namenya dulu. Kita block untuk desainnya saja disini. Itu kita klik kanan. Itu pilih yang namanya define name. Nah kita bebas kasih nama disini. Saya kasihkan dash gitu ya. Dash underscore 001. Kita oke. Nah untuk kecamatan kita juga bisa menggunakan define namenya agar nanti manggilnya lebih mudah ya Sobat Excel. Itu klik kanan juga caranya sama. Nah itu ke format cell. Itu klik kanan. Itu pilih define name. Itu kita ke 001. Namanya silakan sesuaikan untuk Sobat Excel. Nah untuk kabupatannya juga bisa kita block seperti ini. Itu langsung ke define name. Itu pilih cap underscore 001 seperti ini ya Sobat Excel. Terus kita oke. Nah disini karena saya block area kosong. Itu sebenarnya kalau kita isi dengan kata. Itu akan langsung otomatis masuk di drop down listnya atau di data validasi. Nah disini kita akan memasukkannya ke pencariannya Sobat Excel. Untuk membuat menu drop down list. Kita tinggal meletakkan saja kursor dimana tempat kita akan meletakkan drop down listnya. Nah disini saya letakkan di desa sini Sobat Excel. Terus kita ke data. Nah disini kita pilih saja data validasi. Kita ke data validation. Nah disini kita pilih di setting. Itu pilih yang namanya list. Selanjutnya kita ke source. Itu kasihkan sama dengan sesuai dengan nama yang kita buat di define name tadi Sobat Excel. Jadi tadi saya buat untuk desa adalah des underscore 001. Terus kita oke. Maka disini akan muncul hasilnya untuk drop down listnya Sobat Excel. Disini ada nama-nama desa yang telah kita seleksi dan dijadikan nama berdasarkan drop down list. Untuk kecamatan sama ya. Kita langsung ke pindah kursornya ke bawah kecamatan di pencariannya. Kita ke data validasi. Data validation. Any value. Itu kita ganti dengan list. Source-nya sama dengan. Itu kita masukkan tadi. Karena disini kecamatan yaitu kursor underscore 001. Kita enter. Maka disini hasilnya pasti akan muncul sesuai yang kita blok tadi. Nah setelahnya kita ke kabupaten. Itu bisa langsung ke data validation. Data validation. Ini value ganti list. Sama dengan kita masukkan nama tadi. Kabup underscore 001. Kita oke. Maka disini akan muncul nama yang kita blok tadi Sobat Excel. Maka hasilnya muncul seperti ini. Nah kenapa kita pakai pencarian yang seperti ini dengan data validasi. Kita hanya ingin mempercepat kerja kita. Nanti jika diganti desanya. Itu bisa langsung jumlahnya ketahuan berapa. Nah ini fungsinya bisa untuk mempercepat atau pemataan wilayah berdasarkan wilayah dengan mengetahui jumlah dari orang yang berada di desa, kecamatan, dan kabupaten tersebut Sobat Excel. Selanjutnya kita tinggal mencari desa ya. Disini pertama kita cari yaitu desa sumber beras, penghurninya berapa, ada berapa orang. Disini langsung saja karena kita mencari berdasarkan kriteria kita gunakan count if yang biasa ya. Karena disini adalah kriterinya satu, kita tap disini, jadi kita pakai count if yang biasa. Jadi kita masukkan count if seperti ini. Kita blok di kolum ya. Disini saya blok kolum karena nanti jika ada penambahan data di bawah maka otomatis akan ditambah Sobat Excel. Nah disini kita setelah kita blok kolumnya, kasihkan titik koma seperti ini. Itu kriterianya kita pilih di desa sumber beras ini. Sumber berasnya kita tutup kurung dan kita enter. Disini akan langsung muncul ya 7 Sobat Excel untuk desa sumber beras orangnya ada 7. Nah disini sekarang kita akan coba mencari yang kecamatannya muncar. Nah sama dengan seperti ini, sama kayak tadi yaitu gunakan count if. Kita tap, kecamatannya kita blok. Titik koma masukkan pencariannya. Nah tutup kurung, kita enter. Maka disini akan muncul yaitu 25 orang. Nah untuk kabupatennya langkahnya juga sama. Count if, kita tap. Nah disini kita ambil di kabupatennya. Titik koma, klik pencariannya, tutup kurung dan enter. Maka disini yang sudah muncul jumlahnya berdasarkan wilayahnya Sobat Excel. Kita edit terlebih dahulu ya Sobat Excel. Jadi kita bisa ratakan tengah seperti ini. Tulisan bisa kita sesuaikan dengan keinginan. Kita ganti 28. Terus kita bold saja. Nah disini kita akan menjelaskan beberapa tips dulu ya. Yang dimasuk dengan 25 orang di kecamatan muncar disini adalah yaitu desa yang berada di muncar. Nah jadi disini kan ada beberapa desa yang kecamatannya muncar kan Sobat Excel. Nah disini ada muncar. Dan juga ada disini ada tembok rejo juga. Dan disini juga ada kerajaan. Jadi disini yang dimaksud 25 orang adalah yang terdiri dari kecamatan muncar. Nah yang disini sumber beras khusus untuk sumber beras saja. Dan yang Banyuwangi yaitu adalah seluruhan data yang berdasarkan kabupatannya Banyuwangi. Jadi ini adalah total per kriteria. Bagaimana jika kita ingin mencari per pieces atau desa berdasarkan desa dan kecamatan. Nah disini kita akan memanfaatkan yang namanya fungsi dari count if yang berakhiran dengan S. Itu kita gunakan sama dengan seperti ini. Kita masukkan count if yang berakhiran dengan S. Kita tap. Nah disini yang pertama kita cari adalah kriteria rank yang pertama adalah desa. Titik koma. Pencariannya adalah desanya. Titik koma masuk ke kriteria rank yang kedua. Yaitu adalah kecamatan. Titik koma. Masukkan pencariannya. Atau kriteria ya disini. Terus titik koma. Masukkan kriteria rank ketiga. Masukkan titik koma. Dan kita log untuk kriteria yang ketiga. Terus kita tutup kurung. Dan kita enter. Nah disini berarti desa sumber beras kecamatan Muncar. Kabupaten Banyuwangi itu ada 7 orang. Nah kita perbesar terlebih dahulu. Biar sama-sama enak dilihatnya. Kita kasih 28. Bolt rata tengah. Ini bisa lebih besar lagi ya Sobat Excel. Ketemunya disini adalah 7 ya Sobat Excel. Jadi kalau kita coba cari disini. Kita ganti desanya menjadi tembok rejoh. Itu 7. Terus kita coba ganti dengan kerajan. Disini ada 3 yang kerajan. Desanya kerajan dan 2. Nah kenapa disini hasilnya 2? Disini berarti ada kerajan desa Muncar. Itu ada 2 orang Sobat Excel. Jadi kalau disini kita ganti dengan Tegal Delimo. Nah dia tidak ada. Berarti dia untuk desa kerajan tidak ada di Tegal Delimo. Cuma ada 35 orang yang berkecamatan di Tegal Delimo. Nah kita coba ganti lagi disini yaitu adalah Purwoharjo. Disini 0 karena disini harus sesuai dengan kriteriannya. Berarti kalau Purwoharjo kecamatan Tegal Delimo itu tidak ada. Berarti harus kita ganti Purwoharjo. Disini ada 14 orang dengan kecamatannya Purwoharjo. Kenapa kita gunakan fungsi seperti ini berdasarkan pencarian? Ini karena beberapa wilayah atau kecamatan atau kabupaten itu ada yang memiliki nama yang sama seperti tadi. Disini kita coba kerajan. Disini juga muncul di Muncar juga ada ya Sobat Excel. Disini Muncar kerajan 2. Nah disini total desa kerajan 3. Berarti dia kan kurang 1 untuk total dari kerajan yang tidak berkecamatan. Disini khusus desa ya Sobat Excel. Nah ternyata setelah kita cari dengan di Purwoharjo. Dia munculnya adalah 1. Jadi 2 tambah 1 sudah besar yaitu menjadi 3. Nah itu tadi gunanya fungsi pencarian berdasarkan desa, kecamatan, dan kabupaten Sobat Excel. Oke Sobat Excel itu tadi pertemuan singkat kita bagaimana mencari jumlah penduduk berdasarkan wilayah. Kalau Sobat Excel masih ingin penasaran silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih. . selamat menikmati